Nikita Mirzani tidak mau menikah dengan pria yang berbeda keyakinan. John Hopkins jadi mu'alaf? Aktris Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau menikah dengan pria yang berbeda keyakinan. Sebab menurut Nikita, menikah dua keyakinan karena tidak baik bagi agama. Hal itu disampaikan dari vlog Crazy Nick Meir Real di Youtube pada Kamis 19 Mei 2022. Susah kalau nikah dua agama, enggak bagus. Menurut orang lain oke aja, tapi aku enggak bisa. Ujarnya dilansir dari jpnn.com Jumat 20 Mei. Pesohor kelahiran 17 Maret 1986 ini mengatakan rencana pernikahannya dengan John Hopkins akan digelar tahun depan. Bintang film Nenek Gayung itu juga mengatakan bahwa sang kekasih berencana memeluk Islam sebelum menikah dengannya. Dia mau jadi mu'alaf tanggal 24, kata Nikita Mirzani. Mantan istri di pola TV itu pun bersyukur saat mengetahui niat sang kekasih menjadi mu'alaf. Dia belajar tentang Islam baru dua bulan, bebernya. Ibu tiga anak itu pun membantah kabar race director dan pelatih American Racing Team itu jadi mu'alaf agar bisa menikahinya. Ia mengatakan bahwa John Hopkins ternyata sudah mempelajari Islam sebelum mengenal dirinya. Memang dia belajar juga soal Islam, terus ketemu. Ya sudah lah, tutur Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!